8 warga di kawasan Cipote, Jakarta Selatan terpapar penyakit yang diduga berasal dari tikus. Seorang pakar epidemiologi mengatakan 8 warga tersebut diminta untuk tidak melakukan kontak erat dengan keluarga terlebih dahulu. Diketahui 8 warga tersebut mengalami gejala yang sama yakni demam, berjangwerah di bagian tangan dan kaki, serta lemas. Kini kondisi ke-8 warga tersebut sudah dinyatakan sembuh. Dinkes, Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan sampel tikus di sekitar lokasi. Penelitian ini dilakukan di laboratorium milik IPB. Menurut pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman menyebutkan apa yang dilakukan Dinkes sudah tepat. Namun ia menyarankan untuk melakukan jarak terlebih dahulu. Meski sudah dinyatakan sembuh, mereka harus dirawat di tempat yang terisolasi sembari menunggu hasil sampel. Selain itu, diperlukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Hewan. Hal ini dikarenakan adanya dugaan hewan yang menularkan harus dicari tahu sekaligus diberantas. Apalagi dengan tikus, perlu adanya masalah dengan sanitasi lingkungan. Tempat yang bisa menjadi sarang tikus harus dibersihkan dan diperlukan edukasi. Di sisi lain, ia berpendapat jika melihat gejalanya penyakit tersebut tidak disebabkan virus. Meski demikian, tetap harus menunggu hasil pemeriksaan sehingga penyebabnya benar-benar diketahui. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!